Bukan dakwahnya bagi Nabi Nabi ini menyampaikan ini Tidak minta upah apapun Apakah upah harta Upah kewibawaan Upah pangkat Upah dipuji manusia Enggak, semuanya itu tidak dibuat oleh Nabi In huwa tidaklah hal kurang itu Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Lelika yang demikian itu Sita cerita tadi Min amba il ghaibi Dari berita 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 langit Dari berita berita ghaib Yaitu perkara yang tidak Yang ghaib dari bagian Nabi Yang tidak diketahui bagian Nabi Nuhihi yang kami wahyukan Cerita tadi Ilaika kepada kamu Wama kumta dan italah kamu Lataihim di sisi mereka Ketika mereka Ikhwatu Yusuf Mengumpulkan amrohum Urusan mereka Maksudnya Mengumpulkan Pemikiran Untuk membuat Tipu daya Membuang Nabi Yusuf Kamu tidak bersama mereka Tapi kamu kok tahu Oh itu dari wahyu Kamu dikasih Wahum dan mereka Yang kurun Membuat di budaya Bama aksarun nasir Dan tidaklah Kebanyakan manusia Walau harustah Walaupun Kamu pengen Iman mereka Dimukminin Mereka tidak beriman Karena urusan iman itu Di sisi Allah Tidak ada yang Bisa Memberi hidayah Kecuali Allah Walaupun kamu Pengen Mereka semua itu Bapak iman Tapi kalau mereka Tidak ada Bagian iman Ya Tidak beriman Bapak iman Bisa maksudnya Upah itu adalah Duit Atau Upah itu adalah Biar Dapat Pangkat Wibawa Dan sebagainya Ya Itu juga Upah duniawi Juga Adapun itu Diberi dari Allah Itu beda lagi Makanya dalam Menyampaikan agama Tidak boleh Ada diembeli-embeli Dalam hati ini Kepinginan duniawi Yaitu Pengen Upah Ataupun Pengen Upah itu apa Maksudnya Pengen Nanti Hati-hati Manusia Menghormati Dia Mengelulukan Dia Memuji-mujidai Tidak Tapi yang Dimaksud ini Kalau pengen Nirukan dakwahnya Baginda Nabi Nabi ini Menyampaikan Ini Tidak minta Upah Apapun Apakah Upah Harta Upah Kewibawaan Upah Pangkat Upah Dipuji Manusia Enggak Semuanya itu Tidak dibuat oleh Nabi In huwa Tidaklah Al-Quran itu Illa Dikrun Kejualah Hanyalah Nasihat Lil'alamin Untuk seluruh Orang Alam Baga'in Dan si Berapa Saja Min Ayatin Dari Ayat Bisamawati Di langit Wal-arti Dan bumi Yang Murruna Yang mereka Melewati Atas Ayat itu Ayat-ayat Allah Maksudnya Melewati Melewati Dengan Melihatnya Baga'in Mereka Dari Ayat-ayat Allah Mu'ridun Berpaling Berpaling Dengan wajahnya Juga Berpaling Otaknya Berpaling Tidak 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 Allah Menghinakan Orang Orang Yang Tidak Ta'at Semuanya Sudah Nampak Di Dalam Cerita Al-Quran Juga Bampak Dalam Seharian Pun Juga Ada Begas-begasnya Bagaimana Kerajaan Yang Hibat-hibat Ketika Tidak Ta'at Kepada Allah Pun Juga Akhirnya Habis Manusia Yang Hibat-hibat Katanya Pangkatnya Tinggi Raja-raja Fir'on Fir'on Kisro Kisro Kaisar Semuanya Juga Habis Tidak Ada Bekasnya Bama Yukminu Dan Tidak Beriman Aksaruhum Kebanyakan Mereka Bila Kepada Allah Kecuali Mereka Mushrikun Mengsekutukan Allah Apakah Mereka Beriman Anta Tiyahum Bila Datang Kepada Mereka Satu Azab Hukuman Yang Menutupi Mereka Karena Meliputi Mereka Nutupi Mereka Atau Mendatangi Mereka Asa Atusa Dari Kiamat Atau Kematian Ba Kedatan Secara Ngeget Wahum Dan Mereka Tidak Terasa Ketika Datangnya Waktunya Sa'ah Tadi Kul Katakan Muhammad Kepada Mereka Hadi Ini Sabiri Jalanku Atas Atas Hujjah Yang Sangat Jelas Atas Ayat Yang Sangat Jelas Anaya Jalanku Anaya Jalanku Waman Ittaba'ani Dan Jalannya Orang Yang Mengikuti Aku Yaitu Orang Yang Beriman Kepada Aku Kalau Bancang Iman Kepada Baginda Nabi Ya Jalan Hidupnya Ya Jalan Hidupnya Baginda Nabi Makin Faham Seseorang Maka Makin Faham Makin Cepat Dia Itu Mengikuti Nabi Begitu Nabi Ini Mengajak Abu Bakar Untuk Masuk Islam Pagi Abu Bakar Langsung Faham Oh Pekerja Aku Ya Ngajak Ngajak Orang Masuk Islam Maka Surah Surah Abu Bakar Telah Membawa Teman Temannya Ke Baginda Nabi Untuk Dimasukkan Islam Nah Begitu Seharusnya Orang Itu Kalau Sudah Mengatakan Asyadu Alla Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Dan Sesungguhnya Baginda Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Itu Bermakna Apa Bermakna Iman Kepada Rasulullah Iman Kepada Baginda Nabi Ya Jalanku Jalannya Baginda Nabi Jalan Hidupku Jalan Hidupnya Baginda Nabi Apa Yang Dibuat Oleh Baginda Nabi Itulah Yang Aku Buat Dalam Kehidupanku Ya Begitu Kalau Orang Itu Faham Orang Sahatatnya Sama Tapi kok Amalannya Kok Beda Kalau Begitu Itu Belum Faham Wasubhanallah Dan Maha Susi Allah Wasubhanallah Dan Maha Susi Allah Fama Ana Dan Dita Alah Aku Menal Musyrikin Termasuk Golangnya Orang Orang Yang Mengsekutukan Allah Fama Arsalna Dan Kami Tidak Mengutus Mengkoblikah Sebelum Ilari Jalan Kecule Mengutus Beberapa Lagi-lagi Para Lagi-lagi Nuhi Yang Kami Kasih Wahyu Bukan Mengutus Para Malaikat Enggak Karena Orang-orang Kenapa Ini Pak Ngirim Utusan Utusan Dari Kalangan Manusia Kenapa Tidak Malaikat Sese Yang Diutus Datang Sendiri Orang-orang Kafir Hanya Alasan Karena Menolak Untuk Untuk Taat Saja Bahkan Kadang-kadang Kenapa Agus Yolah Enggak Datang Sendiri Yaitu Alasan Karena Menolak Kalau Malaikat Sudah Datang Ya Malaikat Akan Datang Ya Memang Tapi Bukan Untuk Apa-apa Ya Untuk Mendatangkan Seksa Kalau Sudah Datang Malaikat Seperti Malaikat Malaikat Yang Datang Kepada Komnya Nabi Lot Malaikat pedesaan perdalaman bukan Kuro itu maksudnya itu adalah kota makanya itu kan Mekah itu dikatakan Umul Kuro itu ibu kota maksudnya jadi kenapa para utusan kok diambil dari orang-orang kota bukan diambil dari orang-orang perdalaman karena orang-orang kota ini lebih berilmu dan orang-orang kota ini lebih beradab punya adab budaya-budaya yang baik punya sopan santun berbeda dengan orang perdalaman yang mereka ini tidak banyak bertemu dengan manusia maka cara bicara pun juga kasar ngambil sana ngambil sini juga gak ngerti hak, gak ngerti ini namanya orang kampung, orang perdalaman maka gak ada utusan yang diambil dari orang perdalaman tapi diambil dari Ahlul Kuro dari penduduk kota itu abalamnya siro tidakkah mereka berjalan maksudnya ahli mereka ahli Mekah Mereka semua hancur boleh dilihat lah coba lihat coba difikir mereka juga tahu juga ceritanya Namrud hancur ceritanya Fir'aun hancur ceritanya Kom'at ceritanya Kom'lut mereka orang-orang Mekah itu juga maas ya mereka diceritakan juga diantara mereka tahu juga mereka itu kalau perjalanannya juga ngelewati tempat-tempat itu ini bekasnya Kom Samud tahu juga tapi mereka tidak pikir lagi itu kan orang dulu kita sudah lain lagi itu itu kursi Allah yang dulu sekarang itu gak apa-apa lainnya beda itu alasan semua cerita-cerita semua bekas-bekas bahkan seakan itu mumi-muminya Fir'aun saja masih ada bekas-bekas kerajaan Fir'aun piramid-piramid juga masih banyak itu itu kemana mereka orangnya itu kemana habis semuanya itu mereka kemegahan-kemegahan yang zaman dulu itu dibuat itulah hanya dari rongsokan semuanya ternyata itu dan sungguh kampung akhirat di surga sana khairun adalah lebih baik lilladina taqwa bagai orang-orang yang bertakwa takut kepada Allah apakah kalian tidak berpikir sebagian bacaan ya mereka sama berpikir wahai alimekah sehingga ketika sudah putus asa Ar-Rusuluh tidak punya harapan lagi Ar-Rusuluh para utusan dan mereka telah meyakini anam sungguhnya kaumnya anam sungguhnya para rusul anam sungguhnya rusul kotkutibu sungguh telah dibohongkan oleh kaumnya sudah tidak ada lagi orang yang beriman lagi jahat maka akan mendatangi mereka Nasruna pertolongan kami jadi dakwah 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 sampai kapan sampai mentok sampai putus asa seles sudah sudah dibuat terang-terangan tidak mau sembunyi-sembunyi tidak mau umumi juga tidak mau khususi juga tidak mau sungkir walik juga tidak sudah dibuat tidak karukaran juga sudah tidak mau megegek seperti ini kalau sudah seperti itu nanti akan datang putusan Allah sudah sampai akan datang yaitu pertolongan Allah tidak tidak itu kalau kita bertanya kapan kita hanya dakwah saja ya dakwah sampai kapan sampai mentok kamu sudah putus asa saya sudah putus asa mana putus asa baru tiga hari sudah putus asa 950 tahun nabinu saja itu loh baru tahu dikasih tahu bahwa sudah habis yang beriman tinggal mereka-mereka orang tidak akan beriman lagi orang kafir baru setelah 950 tahun panuji ajak maka akan berantang mereka nasruna pertolongan kami panuji kami selamatkan man orang nasya'u yang kami kehendaki walayuradudan tidak dapat ditolak bak sunah siksa kami dari kaum yang nakal yaitu para penjahat yaitu orang-orang musyrikin dalam kisah-kisah mereka kisah-kisah para nabi ibrotan sebagai pemikiran pelajaran nasihat bagi orang yang punya akal maka tidak ada maka tidak ada koran ini hadisan berita yukhtara yang dikarang-karang tidak walakin tetapi koran ini tasdikun ada pembenaran ini tidak dikarang ini pembenaran al-ladi bayinnya dayi kitab yang sebelumnya ini membenarkan kitab taurah kitab injil kitab zabur berita-berita para ambiyak dakwah-dakwah para ambiyak perjuangan mereka perjuangan orang-orang dulu zaman-zaman dulu semua ini ini bukan karangan ini cerita hak ini dan menjelaskan segala sesuatu wahudan dan petunjuk warahmatan petunjuk dari kesesatan warahmatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Allahumma asal asal ala seyidina waham di nabi al-am ala 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.